Halo, Assalamualaikum guys, welcome to my channel Di video kali ini saya akan memberikan tutorial tentang cara mengganti bahasa pada fungsi text di Excel Nah, fungsi text ini biasanya digunakan untuk mendapatkan hari, nama hari misalkan Senin, Selasa, Rabu bisa juga untuk mendapatkan nama bulan Januari, Februari, dan seterusnya Kalau kita menggunakan rumus standar maka hasilnya adalah, terutama bahasanya ini mengikuti bahasa di settingan region di komputer jadi misalkan di region komputer saya ini bahasa Indonesia formatnya maka yang muncul dari hasil rumus text ini adalah seperti kolom E ini teman-teman jadi bahasa Indonesia juga bagaimana caranya supaya kita bisa mengganti bahasa Inggris bahasa Rusia, ataupun bahasa lainnya sesuai dengan kebutuhan tentunya caranya seperti ini saya hapus dulu ini kita ketik sama dengan text kurung buka kita pilih tanggalnya titik koma kutip 2 siku buka dolar, min nah ini diikuti language tag misalnya kalau untuk bahasa Inggris ini adalah en, min, us jadi kita pakai region us siku buka siku buka spasi 4 kali ya untuk bulan nah seperti ini kutip 2 kurung tutup nah ini juga bisa kita ganti ya selain en, min, us juga en, min, g juga bisa nah seperti ini nah kalau kita ingin ganti hari ya ini tinggal diganti ya di 4 kali ya di 4 kali nah seperti ini nah bagaimana dengan Rusia ini banyak sekali ya teman-teman untuk language tag untuk masing-masing negara ini seperti ini jadi kita bahkan bisa mengganti misalkan bahasa Arab ya ini pakai hr, min, sa kita nanti bisa coba ya kita coba dulu yang Rusia ini misalkan sama dengan teks kurung buka D3 titik koma kutip 2 kemudian dolar min ru kecil min ru besar siku tutup kemudian 4 kali seperti ini kutip 2 kurung tutup nah kita dapat nama bulan dalam bahasa Rusia bagaimana kalau untuk Indonesia sendiri misalkan ya untuk laptop atau komputer korporat di perusahaan itu kan settingan defaultnya menggunakan bahasa Inggris ya cuman mungkin ada kebutuhan misalkan pengen nama hari atau nama bulannya bahasa Indonesia caranya seperti ini sama dengan teks kurung buka kita pakai kode negaranya Indonesia ya seperti ini kutip 2 siku buka dolar min id kecil ya min id besar siku tutup spasi 4 kali kutip 2 kurung tutup nah ini dapat Januari dalam bahasa Indonesia nah kalau teman-teman misalkan pengen nyoba untuk bahasa Arab seperti apa ini kita bisa coba di sini ya di kolom Rusia ini kita ganti language tagnya ar min sa nah ini kita dapat nama bulan dalam bahasa Arab bisa kita coba yang lain misalkan bahasa Jepang ya jat min jp kita bisa coba juga misalnya j-a min jp nah ini adalah nama bulan dalam bahasa Jepang nah seperti itu ya teman-teman tentang bagaimana caranya mengganti bahasa pada fungsi teks di Excel mudah-mudahan bermanfaat tutorial kali ini jangan lupa klik like subscribe share dan komen saya doakan rezeki teman-teman berlimpah ruah dan masuk surga amin berlimpah ruah dan masuk